Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Eksa di video kita kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk dikirim Mak ya jika kemarin kita sudah pelajarin untuk di avolet dan kali ini kita kembali lagi untuk belajar di kerenma ya karena dari beberapa teman-teman yang mas tolong bikin lanjutin lagi untuk tutorial di kerenma nya dan ada juga dari teman-teman yang masih baru gabung dan mungkin teman-teman juga baru nyoba untuk di kerenma dia minta untuk bikinin video langkah awal hondasar untuk belajar di kerenma Oke kali ini saya akan bahas jadi tema pembahasan kita kali ini adalah pemahaman patching untuk di kerenma ya jika kemarin kita sudah paham untuk patching di avolet kali ini kita pelajari ataupun memahami patching di kerenma apa sih perbedaannya patching di avolet dan di kerenma dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel saya terima kasih banyak semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya lain agar video ini bermanfaat untuk banyak orang dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video terbarunya Oke enggak perlu lama-lama kita lanjut aja ke video pembahasan kita kali ini Oke kita lanjut ke tema pembahasan kita kali ini yaitu pemahaman patching untuk di kerenma tapi sebelum itu kita bisa buat project baru terlebih dahulu di sini kita akan buat project baru terlebih dahulu Oke setelah sudah super besar silahkan teman-teman perhatiin dari pergerakan krusor saya dan simak baik-baik yang pertama kalau untuk di avolet kita bisa ke patch tapi kalau untuk dikirim sendiri secara untuk patching kita bisa ke setup sama seperti di kemsis ya dan kemudian kita klik nah disini kita bisa kasih nama yang akan kita patching contoh disini saya akan kasih nama martin ya kemudian kita enter nah lalu kemudian kita sudah masuk disini ada from library kemudian di sini ada dimar untuk from library sendiri itu adalah untuk patching moving head ya dan untuk di dimar lalu sendiri seperti basic contohnya seperti basic contohnya fresnel parken dan lain-lain Oke kali ini kita akan lanjut untuk patching moving headnya terlebih dahulu kita bisa ke from library kemudian di sini ada manufaktur dan Victor dan dimanufaktur sendiri ini adalah nama lampu jadi kita bisa masukin nama lampu ataupun data lampu yang akan kita gunakan disini semuanya sudah ada cuman untuk mempermudah kita cukup klik di bagian manufaktur disini kita bisa masukkan namanya contoh saya akan gunakan Martin maka dia akan muncul Martin dan kemudian disini ada Victor Victor adalah tipe dari dari lampu sendiri ya Jadi kalau untuk si Martin banyak sekali untuk tipe lampunya maka dari itu kita untuk mempercepat mempermudah kita menemukan tipe lampu yang kita butuhkan mau kita masukkan untuk tipe lampunya tipe lampunya kita pakai axiom maka disini sudah masuk Martin untuk manufakturnya kemudian untuk fiturnya fiturnya nama fiturnya sendiri disini make axiom hybrid dan disini ada 23 channel eh 23 channel dan kemudian untuk di bagian bawahnya ini adalah masing-masing dari channel tadi karena si axiom mempunyai 23 channel untuk channel pertama diisi dengan shutter channel kedua dimer 3 color dan selanjutnya jadi ini hanya isian dari channel Apakah ini perlu dipelajari ini perlu dipelajari dan perlu kita pahami itu nanti karena kebutuhannya nanti begitu kita ingin membuat sebuah personality inilah yang akan kita masukkan nanti ya untuk channel 1 sampai channel 23 Oke tapi untuk tema pembahasan yang kita kali ini adalah untuk pecing untuk pemahaman dasar di grandma kita lanjut kita klik si axiom kemudian kita import setelah masuk import disini ada untuk nama fiturnya sendiri sudah axiom dan kemudian disini adalah quantity ataupun jumlah lampu yang akan kita gunakan ya jadi teman-teman bisa kita masukin dari jumlah lampu yang dibutuhkan disini contohnya saya akan buat 10 saya akan patching 10 lampu dan kemudian disini ada Victor ID dan channel ID Victor ID itu biasanya digunakan untuk moving head dan sedangkan channel ID itu biasanya digunakan untuk dimer ataupun generic untuk basic ya jadi fungsinya nanti akan saya jelasin disini silahkan teman-teman simak sehingga habis dan jangan langsung sikit-sikit jangan skip-sikit video karena kita biar penyampaiannya lebih mudah untuk dipahamin sama temen-temen ya Oke untuk fitur id-nya sendiri kita bisa bisa masukkan dari kita bisa mulai dari satuan ataupun dari ratusan contoh mau dari satu ataupun mulai dari 101 101 contohnya untuk fitur id-nya ya kemudian di bagian bawah disini adalah DMX universe ya ataupun DMX line disini jadi angka satu contoh disini saya akan buat satu adalah untuk DMX line ataupun universe nya dan kemudian kita bisa masukkan adresnya adresnya adres 1 plus semua serasa sudah cukup dan kita bisa langsung apply nah maka disini akan muncul untuk fitur id-nya 101 dan selanjutnya sampai 110 karena kita patching 10 lampu disini oke lanjut lalu bagaimana untuk menambahkan patchingan kita cukup klik new kemudian add layer disini kita akan namakan untuk patchingan yang kedua kita contoh saya akan patching robe kemudian kita enter lalu kita masuk kembali disini seperti tadi from library kemudian disini untuk manufakturnya kita kasih robe robe dan kemudian di fiturnya disini adalah robin ya robin 300 maka disini akan muncul dari jenis robin sendiri saya pakai yang 300 light wash dengan mode 3 oke jika sudah ketemu kita klik dan kemudian kita import sama seperti tadi disini ada jumlah dari lampu yang akan kita patching kita gunakan 10 dan untuk fitur id-nya sendiri terserah mau kita lanjutin dari fitur id yang di axiom tadi atau kita pisah jika kita lanjutin kita cukup biarin dari mulai 111 jika kita mau pisah maka kita ganti menjadi 201 contohnya dan kemudian untuk dmx lainnya juga teman-teman bisa sesuaiin sesuai kebutuhan disini contohnya kita akan pisah ya kita kasih ke dmx2 dmx2 kemudian kita address mulai dari satu kemudian kita play maka disini sudah masuk LED wash dengan fitur id 201 sampai ke 210 kemudian disini ada 10 jenis lampu yang sudah masuk ke patchingan oke selanjutnya kita buat baru lagi untuk dimer kita add layer kemudian kita kasih nama disini dimer kita enter kemudian kita cukup klik di bagian dimer nah disini kuantiti seperti tadi kita buat 10 kemudian disini nah ini yang saya katakan tadi di awal untuk fitur id biasanya digunakan untuk moving head dan untuk channel id dia sudah otomatis masuk ke jika kita mau merubah untuk channel id nya kita bisa tergantung dari kebiasaan teman-teman jika kalau saya sendiri mulai dari ratusan jadi 101 kemudian dmx lain kita bisa pisah contohnya kita bisa menjadi dmx3 kemudian address 1 kita play maka dimer disini sudah masuk dengan channel id jadi 101 hingga 110 dan kemudian untuk jumlah lampunya sudah masuk 10 lampu kemudian kita close jangan lupa untuk bagian ini kita harus simpan karena kita akan gunakan ya jika kita tidak menyimpannya otomatis tidak muncul nantinya kita save yes Oke kita close nah yang segering kali jadi pertanyaan oleh teman-teman untuk tahap pemula ataupun tahap baru belajar di grandma otomatis mereka kebingungan di bagian ini biasanya di overlay tuh langsung muncul untuk fiturnya begitu kita patching terus kita masukin kita save maka akan muncul untuk hasil patchingannya tapi disini enggak muncul hasil patchingannya nah ini yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman ya Oke disini sih saya akan sedikit jelasin jadi kalau untuk di grandma sendiri kita harus cari grupnya terlebih dahulu silakan teman-teman klik di bagian layar kemudian klik poll kemudian kita cari grup maka disini sudah ada grup nah setelah kita masuk ke grup tapi di grup masih belum ada masih kosong hasil patchingan kita tadi kemana Oke jadi dari sini kalau untuk si grandma sendiri kita harus masukin sendiri ya jadi dia belum langsung masuk contoh kita gunakan yang tadi fitur ID ya ini yang akan saya jelaskan tadi fitur ID salah satu fungsinya adalah disini jadi kita bisa panggil si lampu kita tadi hasil patchingan kita tadi di fitur ID contoh fitur ID tadi kita pakai axiom yang 101 sorry curai di 101 true 1 10 seperti disini kita akan memanggil lampu fitur 101 untuk channel ID nya oh sorry fitur ID nya terus kemudian terus 1011 110-110 jadi 101-110 yang akan kita panggil kemudian kita store kita masukin maka disini sudah masuk axiom 10 unit nah disini kita masih digabungin ya satu grup ya teman-teman masih digabungin untuk satu grup nanti untuk melihat satu persatunya temen-temen bisa simak terus video ini agar kita lebih mudah untuk memahami ya oke lanjut kemudian yang kedua adalah robe kita mulai dari fitur ID nya 201 true artinya sampai 210 210 kemudian kita store kita masukin di sini jadi untuk ini ada beberapa cara nanti akan saya bahas satu persatu ini jika kita manggil dari fitur ID ataupun channel ID kemudian yang dimer tadi kita di channel ID jangan lupa diklik jika kita tadi buatnya di channel ID maka kita klik di channel ID jika kita buat fitur ID maka kita klik di bagian fitur ID channel ID adalah dimer kemudian tadi channel ID channel ID untuk didimernya sendiri kita mulai dari 101 kemudian true 110 kemudian kita store kita klik maka dimerian sudah masuk itu adalah cara yang pertama kita kecek untuk hasil robe nya ini untuk dimerian jadi kalau untuk digirema untuk loketnya kita bisa add dua kali ya disini ada add-add dua kali ini atau bisa panggil full contoh sorry contoh klik lampunya kemudian kita full sama aja oke ini adalah yang pertama kemudian cara yang kedua karena ada beberapa cara untuk nampilin di grupnya ya hasil untuk pacingan kita tadi cara yang kedua adalah kita bisa auto create jadi teman-teman bisa klik kembali di setup kemudian disini ada auto create nah disini akan muncul beberapa lampu yang kita pacing tadi contoh kita akan panggil satu lampu untuk dimernya lalu kita create all kita oke dan kemudian disini make axiom kita create all kemudian robe kita create all maka secara otomatis dia sudah masuk ke grup ini untuk dimernya lalu kemudian bagaimana munculin ataupun nampilin satu persatu di sininya kita bisa create dari awal tadi seperti tadi kita ke setup kemudian disini kita auto create kemudian untuk dimernya untuk dimernya kita akan munculin di grupnya satu-satu maka disini nah kolom ini adalah fungsinya dari sini ya kita akan masukin dari 10 maka disini kita panggil dimer kemudian disini kita masukin ke kolom yang ke 10 kemudian kita create single oke kemudian untuk make axiomnya kita masukin ke kolom 20 kemudian kita create single juga kemudian untuk nya kita masukin ke kolom 30 dan kita create single juga oke kita close dan disini maka sudah masuk tebal kecil maka disini sudah sudah masuk ya mungkin akan kita susun terlebih dahulu ya untuk biar lebih mudah selamat menikmati Nah maka disini sudah kelihatan Sudah masuk 10 lampu ya 10 lampu untuk basic dimer dan untuk axiom juga sama 10 lampu dan kemudian Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat untuk banyak orang semoga video ini cukup menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman semoga video ini dapat membantu teman-teman yang baru belajar di grandma dan jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini menurut teman-teman membantu semangat terus belajar Salam Rating Indonesia selamat menikmati selamat menikmati